iya udah mulai ya kita belajar di mute dulu oke dimulai PPKN materi PPKN sikap persatuan ya teman-teman sikap persatuan sikap yang harus dimiliki agar kita persatuan di sekolah ya ada yang pertama satu mau berbagi mau berbagi seperti kalau kita lagi snack time dengan yang lain juga terus ada bermain bersama main sama-sama tidak memilih teman mainnya sama-sama terus ada berbicara yang sopan ya berbicara yang sopan yang baik tidak kasar bicaranya sama teman atau sama guru ya terus tidak mencela teman ya saling mencela sama temannya tidak ledek-ledekan saling menghargai kalau misalkan temannya ada yang berbeda tetap saling menghargai tidak bermain curang nah ini tidak bermain curang biasanya kalau misalkan itu LK tidak menyontek apalagi saat PH ya tetap kerjakan masing-masing nah ini adalah yang harus teman-teman miliki untuk menjaga persatuan agar suasana di kelas tetap tertib tetap rukun terus tulislah kegiatan yang dilakukan bersama-sama di rumah nah teman-teman nanti tulis ya 1-5 apa aja yang sudah dilakukan bersama-sama di rumah misalkan makan bersama boleh sama orang tuanya atau belajar bersama sama kakaknya boleh atau bermain bersama sama adeknya boleh ya ditulis 1-5 kegiatan yang dilakukan bersama-sama di rumah ya bersama-sama keluarga ditulis kegiatannya 1-5 sama hampir sama sama kayak yang di atas terus tulislah sikap-sikap yang harus dimiliki agar kita persatuan di sekolah hampir sama seperti yang di atas ya ada mau berbagi makanan bersama teman-teman atau bersama keluarga tapi ini yang di sekolah terus yang kedua apa tadi sudah dijelasin main bersama tidak memilih teman ya memilih teman main bareng-bareng kelas juga main bareng-bareng mujahid-mujahid kalau pun mau main bareng bersama-sama tapi tidak membuat gaduh berbicara yang sopan satu sama lain baik mujahid-mujahida berbicara yang sopan ya tidak sampai selak ya tidak main kata-kataan ya biar tidak ada yang tersakiti tetap jadi di sekolah rukun terus tidak bermain curang ya ini nih bermain curang biasanya kalau lagi main jujur lagi belajar juga jujur mengerjakan LK juga jujur ya tidak mencontek silakan ditulis satu sampai lima boleh sesuai teman-teman mau yang mana atau mau ngikutin yang di atas silakan ya tulisannya yang rapi ya PPKN lanjut materi personatial rumah sehat nah disini ada rumah sehat sama rumah tidak sehat rumah sehat itu ada apa aja rumahnya bersih ya tidak kotor rumahnya lantainya tidak kotor ya terus yang kedua udara di rumah terasa segar enggak pengap jadi jendelanya kalau pagi dibuka biar udaranya bertukar ya jadi yang di dalam bisa keluar udaranya yang di luar bisa masuk jadi lebih segar terus sampah tidak berserakan nah apalagi kalau di kamar ya sampahnya dipungutin dirapiin dimasukin ke tong sampah ya dirapihin di rumahnya banyak tumbuhan yang punya tumbuhan yang kan kemarin sudah di kasih tuh tumbuhan kangkung ya kelas 1 kemarin ya dapat bibit kangkung nah ditanam dijaga disiram tumbuhannya atau tumbuhan yang lain mungkin ada teman-teman nah itu ciri-ciri rumah sehat ya terus rumah tidak sehat rumahnya enggak bersih ya kotor terus lantainya itu kotor licin ada minyak atau misalkan ada kotoran terus udara terasa menyesap ya karena tidak ada pergantian udara jendelannya enggak dibuka enggak ada ventilasi udara ventilasi udara itu yang ada di arah apa pintu tuh suka ada kayak bolong-bolong nah itu namanya ventilasi udara ya ventilasi udaranya enggak ada jendelannya suka enggak dibuka kalau pagi-pagi jadi udaranya enggak masuk banyak sampah sampahnya berserakan sampah bekas makan atau bekas mainan enggak diberesin enggak ada tumbuhan ya di depannya tuh enggak ada tumbuhan-tumbuhan nah itu termasuk terus teman-teman di bawahnya tinggal tulislah ciri-ciri rumah yang sehat dan tidak sehat teman-teman pilih tulis mana satu misalkan rumah yang sehat itu apa aja terus rumah yang tidak sehat itu tadi ada apa aja kalau rumah sehat rumahnya bersih udaranya sampai lu tulis ya kenapa Latifah tulis kotor kotor boleh ya sampahnya berserakan selang-seling bu ininya nulisnya boleh selang-seling misalkan atasnya yang sehat yang nomor duanya rumah tidak sehat boleh atau tiga-tiga rumah sehatnya tiga rumah tidak rumah tidak sehatnya tiga kan ini ada enam boleh seperti itu misalkan ya buat lo dengan kata-kata berikut ini ada pertama sampah dua sakit ketiga bersih dari kata sampah bikin kalimat bikin kalimat dari kata sampah ayo satu orang siapa yang bisa oh coba tadi dari kata sampah sampah tidak berserakan itu juga sudah di kalimat ayo buang sampah mari buang sampah pada tempatnya bisa ada yang punya ide pada tempatnya iya betul pati ada lagi yang punya ide sampah dari kata sampah ayo buang sampah pada tempatnya bu ayo buang sampah pada tempatnya mari kita dari kata ajakan boleh dari kata penolakan tidak boleh buang sampah sembah sembah reman bisa dari kata sampah intinya sampahnya ada lagi lagi sampah pada tempatnya sampah pakai tempatnya neng agak gaji agak serah sama kata sampah gaji sama nadira kata sampah nadira ayo kita buang sampah pada tempatnya bisa sudah lagi yang kesulitan lala sudah siapa lagi yang masih kesulitan sama kata sampah ayo udah ayo masih yang masih yang buang sampah pada tempatnya tadi udah ada lagi yang masih bingung dari kata sampah sama udah ya mari kita buang sampah bisa ada lagi yang masih bingung atau belum diisi mau nulis apa dari kata sampah kalau sudah kita lanjut kata sakit saya sudah kok yang kata salah sekarang yang kedua sakit kira-kira apa ayo kita yang tidak sehat menyebabkan sakit sakit perut betul makanan yang tidak sehat menyebabkan sakit perut bisa aku sedang sakit perut bisa minum minum es lagi bina sakit teman apa apa mela bina sakit teman ya bisa bina sedang sakit teman kita sedang bina sedang sakit teman ayo ayo itu udah ayo dari kata sakit ayo oh ditutup aku pakiku sedang sakit bisa atau enggak ada tubuh yang lain tanganku sedang sakit bisa nadira dari kata sakit ayo coba tidak boleh makan basi karena nanti bisa membuat sakit perut betul ilmira buina maaf lala iya lala lagi pergi lagi pergi ya dokter lagi sakit kepala aku pergi ke rumah sakit atau lala pergi ke rumah sakit bisa bisa tuh lala lagi ke rumah sakit katanya ya silah silah kurang dengar oh iya betul nadira nadira ayo sampai di mana boleh pakai anggota tubuh atau pakai nama sampai di mana lagi di itu mama sakit bersih kotor sakit sakit sekarang masih sakit sakit nadira yang keras bu iya aku punya jawabannya aku sakit nah nadira sandung batu bu aku sedang sakit bersandung batu ya bisa iya lala lala punya jawabannya saya sakit hari ini kalau gak salah saya sakit hari ini bisa lala pergi ke rumah sakit bisa lala sedang pergi ke rumah sakit bisa ya ada lagi yang masih belum punya jawaban udah semua Aulia udah lanjut bersih dari kata bersih banyak nih dari kata bersih kita ke rumah sana satu-satu tunjuk tangan dulu tunjuk tangan siapa duluan ini oke pati pati dulu dengarkan ayo pati menyapu kotoran agar bersih agar bersih ya menyapu lantai menyapu lantai agar bersih tidak perbaiki ayo kita menyapu lantai agar bersih arah ya arah bersih saya sudah bersih boleh arah habis boleh abis ayo kita bersih bersih oke lingkungan yang bersih apa bisa kemudian ini gimana sih ah kita sehat lingkungan yang bersih membuat kita sehat bisa ayo bu oh tak dulu ilmira ya ilmira ayo ilmira apa ayo kita bersih bersih ayo kita bersih-bersih bisa kalau tadi apalah saya suka bersih saya suka bersih bisa tantifa bersih rumah harus bersih bu aku harus bersih bersih aku terlalu bagus adira ayo bersih rumahku bersih rumahku bersih rumahku bersih rumahku bersih dan sehat bisa tambahin rumahku bersih dan sehat sepatuku bersih karena sudah dicuci bisa apa lagi bajuku bersih karena sudah sudah dicuci karena sudah sudah dicuci sudah sudah dapat sudah dapat hayo tidak kedengeran yuk di mute hayo di mute yang mana aja yang belum yang bersih yang bersih coba dari kata penolakan ini aja ajakan ayo 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 bersihkan lantai ayo bersihkan lantai bisa ayo bersihkan rumah ayo bersihkan rumah 簧nya kata ayo ayo kita bersihkan rumah ayo kita bersihkan lantai bisa Ayo kita bersihkan motor Ayo kita bersihkan motor Cuci ya maksudnya Ayo kita bersihkan motor Bisa deh Sudah semua kata bersih? Yap, yap, yap Kita lanjut Ya, yap, yap Kata kotor Kotor Tunjuk tanggalan Oh, gaji, gaji dulu gaji Apa gaji Dari kata kotor Apa gaji Kata kotor ya Coba dari Dari apa Kotor, bajuku Kotor Karena 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 jatuh Bisa Karena jatuh Oke, gaji udah ya Siapa lagi teman-teman? Nadira Nadira duluan Rumah Rumah kotor Rumah kotor Terus Rumah kotor Karena Banyak Sampah Bisa Orang Uang sampah Sembalangan Bu Bisa Betul Siapa lagi? Saya Bu Hilmira Hilmira ya? Ya Apa? Sepatuku kotor Karena Karena Nginjak lumpur Karena Menginjak Menginjak Tambahin menginjak 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 lumpur Lati Lati Dari kata kotor Kostaki itu kotor Karena Sudah Dipakai Tambahin Ya Boleh ya Silahkan ditulis Lati Pak Abis main Tanah Boleh Ara Aku kotor Karena Belum Ya Bagus Ara Aulia Sudah N Ada Sampah Jalan Kata yang Bapak Aulia Aulia Tadi udah Belum Udah Udah Hayuk 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 Kita kotor Mobilku Pak Saya Sudah Bu Ya Tentu Mobilku Sudah Bu Sudah Dipakai Akhirah Akhirah Coba Akhirah Biar Kata kotor Lala Udah Lala 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 Bukan Tanah Karena Tanah Karena Tanah Bisa Lala Udah Kotor Lala 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 Cila, udah Cila Kotor, dari kata kotor Cila, udah Udah Udah, udah ya Tadi Berarti Tugas kita di KPKN Kulit kegiatan yang bersama Sabu yang dilakukan bersama-sama Kayak makan bersama Bermain bersama, bisa Atau membersihkan rumah bersama Membersihkan kotor bersama Bisa Terus Yang kedua adalah Sikap yang harus dimiliki agar tercipta Persatuan di sekolah, tadi udah dijelasin Tidak ada Ya Kulitlah ciri-ciri rumah yang sehat dan tidak sehat Boleh rumah sehatnya tiga Rumah sehatnya tiga Tadi adalah sudah kita membuat kalimat Dari kata sampah, sakit, bari, dan kotor Kalau udah pelajaran Bisa semua ya Ada lagi yang mau ditanyain enggak Ada yang mau ditanyain enggak Bu Ina kapan main? Bu Ina kapan main? Ini Mama nih Ini gimana sih Mama? Tidak tahu 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 Ini nanya pelajaran Bukannya nama kapan datang Kenapa lah Mama itu bila kapan datang Bu Ina kata Mama Bu Ina lala juga lagi mau ke rumah anak Wow Tapi jangan lupa dikerjain ya Udah Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Dari tadi Jadi Aku bisa Oke deh Yang penting Kerjakan tugasnya Dari tadi Aku juga lupa bawa pensil Oke Maaf ya Tadi Bu Ina Bermasalah ini Zoom-nya Mohon maaf ya teman-teman Oke Ini sudah jam 11 Silahkan teman-teman Mengerjakan Dengan baik ya Kerjakan dengan baik Dan benar Kelisahan yang rapi Oke Kita tutup dulu ya Sayyamdallah Together Alhamdulillahirrabbilalamin Oke Terima kasih teman-teman Sehat selalu Terima kasih yang sudah ikut Zoom Kedua kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh